Awalnya saya mencoba membeli maskoki dari Pasar Ikan Dias di Kartini, Jakarta Pusat Wah ternyata saya pikir asik juga nih, lucu-lucu, gendut-gendut, gemas-gemas gitu Jenis yang diminati itu paling utama sebenarnya oranda ya Karena oranda itu jampulnya bisa gede banget, bisa kondek gitu, kayak kribo-kribo gitu, kriwil Kemudian rancu, rancu itu juga salah satu favorit di kalangan-kalangan hobis Kalau busuk insang itu pengobatannya mungkin ya kurang lebih kalau ikan kuat ya 1-2 minggu Dan ikan itu harus wajib dipuasakan pada saat karantina Dalam menjual ikan itu yang terpenting kita bisa bonding sama customer Jujur dan yang terpenting nggak buat customer itu kecewa Uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang Terima kasih telah menonton! Halo, perkenalkan nama saya Willy Haryanko Saya selaku groomer seller dari Will Godfist Selain menjadi groomer dan seller Mas Kofi Kesibukan saya saat ini menjadi penjual toko material di kawasan Bojongsari, Depok Awal mula saya mengenal Mas Kofi di tahun 2018 Kala itu saya masih aktif memelihara arwana super red Terpikir oleh saya, kok bosen lama-lama ya? Aku rima hanya bisa isi satu ekor ikan saja Lalu saya coba-coba lagi untuk memelihara ikan hias lain Dan pilihan saya jatuh di Mas Kofi Dari situ saya mulai searching-searching di Facebook Dan bertemulah dengan rekan penghobi Mas Kofi yang bernama si Stephen Ternyata ini orangnya asik banget diajak ngobrol Sehingga akhirnya saya janjian bertemu di rumahnya di kawasan Kartini, Jakarta Pusat Iseng-iseng saya bertanya-tanya gimana perawatannya, gampang apa susah? Dia bilang, gampang apa susah kalau mau belajar? Nah dari situ saya akhirnya mulai belajar pelan-pelan, merimpis, sekaligus mencari informasi-informasi Mengenal karakteristik ikan Mas Kofi tersebut Jika mengenal grade di Mas Kofi mulai dari komersial, fancy, hingga high quality dan show quality Awalnya saya mencoba membeli mas Kofi dari pasar ikan bias di Kartini, Jakarta Pusat Wah ternyata saya pikir asik juga nih, lucu-lucu, gendut-gendut, gemas-gemas gitu Saya mencoba peliharaan dari yang tadinya, kisaran 3 ekor Lama-lama satu tank jadi 10 ekor lebih Dan seterusnya saya belajar mengenal ciri-ciri ikan Sehat, ikan sakit, dan gimana sih kondisi ikan yang sedang ngobok makan Saat itu saya berpikir, lagi covid gini Ini mengeluaran yang terjadi melebihi dari pemasukan nih Saya bingung nih sekarang Mulai puter otak, gimana sih caranya bisa menghasilkan tuan dari hobi-hobi ini Mulailah terpikir untuk saya membuat brand Apa yang bagus untuk usaha ini Dan pada akhirnya, saya memutuskan untuk memakai nama Wild Goldfish Diambil dari Willy nama saya Sementara nama Goldfish untuk itu memudahkan orang mengenal Kalau usaha saya ini bergerak di bidang maskoki atau Goldfish Masih berlanjut saya mencari informasi tentang Cara packing karantina ikan dan grooming-groming ikan Awalnya saya mencoba memberanikan diri Untuk packing ke teman saya si Stephen itu Dan akhirnya lulus oji coba Nah, lama-kelamaan Mulai ketagihan dan terbiasa nih Untuk mencari aktivitas-aktivitas Posting-posting di Instagram, di Facebook Sedikit demi sedikit mulai dilirik orang Dan jadi kemasukan sampai akhirnya Covid selesai di tahun 2021 Di tahun 2022 dan 2023 Saya memutuskan berhenti bermain maskoki Dalam artian tidak terlalu fokus Karena saya berpikir bahwa pasar ikan maskoki lagi turun-turunnya Dan kebetulan pada saat itu rumah saya sedang direnovasi Kala itu saya memutuskan untuk beralih ke toko material Bersama kakak saya Setelah renovasi selesai Di tahun 2023 Saya memutuskan memelihara koi Tadinya saya berpikir Seru nih melihara koi nih Tapi kalau kelama-kelamaan jadi bosen lagi Dan pada tahun 2024 Saya mulai merintis kembali Kemak mas maskoki Dari nol sambil Mematau kakak di toko material Hingga akhirnya orang-orang mengenal saya Sebagai hobi seller Dan pemilik dari Wills Got Fits Ya mungkin sahabat lain teratiga Pengen tahu jenis apa aja sih di tempat Wills Got Fits Tempat saya ini Paling utama ada oranda Ada rancu, ryukin, ada demesi Varian oranda itu ada longtail, ada shorttail, ada crosstail juga Warnanya berbagai macam jenis ya Ada kaliko, red, white, black, atau white juga ada Terus kemudian untuk varian ryukinnya Kita cuma ada red, white, dan platinum Dan ada broadtail sama shorttail Kalau rancu itu banyak ya Ada black, kaliko, finitile juga ada Ada sapi-sapian juga ada Mungkin kalau demekin ya Demekin paling cuma red, white aja Cuma satu warna Jenis yang diminati itu paling utama sebenarnya oranda ya Karena oranda itu jambulnya bisa gede banget Bisa kondek gitu Kayak kribu-kribu gitu, kriwil Dan perutnya gemuk-gemuk gitu Gimana sih? Yang lucu itu sebenarnya yang lagi musim itu shorttail-shorttail Kemudian rancu Rancu itu juga salah satu favorit di kalangan-kalangan hobis Dia tidak memiliki dosral Tapi dia bulat-bulat Dan jambulnya juga bulat-bulat Kayak kondek Ya, mas kopi Saya ini berasal dari Tulungagung ya Karena Tulungagung itu udah ada kenalan saya, petani Petani di sana lebih hebat-hebat di sana Dan varian-varian itu berbagai macam ragam Menurut saya Ambil di Tulungagung itu paling alternatif, paling gampang, paling mudah Karena di situ udah terkenal pasarnya, dunianya mas kopi Media saya yang digunakan adalah Aquarium ada palut Aquarium itu ukurannya 150 x 60 x 60 Itu filter samping Kalau palut, ukurannya 3 x 1 x 1 Sebenarnya palut ini tadinya itu buat ikan koi Nah, kebetulan saya bosan Dan saya beralihnya ke mas kopi ini lagi Untuk filtrasinya sendiri Saya menggunakan Crystal Bio Neomedia, main rugby Kalau untuk mekanisnya pakai jaring nelayan Pakai matalab Pakai jet mat Untuk UV-nya sendiri saya menggunakan 80 Watt Dan mesin ke sunsun JTP 10.000 pH Mungkin sahabat Lentera 3 Pengen tahu sih gimana Sebelumnya palut ini digunakan untuk koi Dan sekarang saya untuk mengekip mas kopi tersebut Detail filtrasinya nanti saya kasih tahu di akhir video Kendala setiap kendala pasti ada ya Namanya hewan hidup itu pasti ada kendala Makanya kita menyarankan untuk melakukan karantina Yang saya lakukan karantina itu Harus memiliki bug atau aquarium Dan filtrasi yang cukup Dan serta obat-obatan Yang intinya obat-obatan itu ada Bleach, acriplavin Atau garam ikan Obat kutu dan lain-lain Untuk karantina ikan baru datang itu Yang dari petani Kita karantina kurang lebih seminggu ya Kita lihat dulu cek kondisi ikannya seperti apa Badannya penuh kutu apa enggak Ada white spot atau enggak Kemudian mungkin cuacanya lagi kurang bagus ya Cuacanya panas hujan-panas hujan Kemungkinan ikan bisa terjadi Gusuk lincang atau jamur Kalau busuk lincang itu pengobatannya mungkin ya kurang lebih Kalau ikan kuat ya satu sampai dua minggu Dan ikan itu harus wajib dikuasakan pada saat karantina Kemudian bahan yang di wild goat fish itu mulai dari saiz 6 cm sampai 10 cm Mungkin di saiz segitu untuk masih saya grooming lagi Selebih dari itu mungkin ada yang saiz junior, saiz senior, dumbo dan super dumbo itu juga ada Pakan di wild goat fish itu saya menggunakan pakan alam sama pakan pelet ya Pelet saya itu yang premium food dari Saki Growth sama Sugiyama Kalau pakan alami itu saya menggunakan cacing beku Untuk pakan sendiri satu hari itu saya menggunakan food timer Food timer itu diatur dari 10 kali per hari Kalau untuk pakan alam kayak cacing beku itu selingan pakan itu satu minggu sekali Teknik penjualan saya itu mungkin di sosial media ya Kayak di Instagram, di Facebook atau di offline juga bisa Orang-orang bisa main ke rumah saya di Depok Bonjong Sari Sosial media saya yang di Instagram itu yang bernama wild goat fish Kalau yang di Facebook itu Willy Haryanto Penjualan saya sekarang ini sudah di kawasan Jabodetabek, luar pulau Pulau Jawa dari luar kota juga ada banyak Luar kota itu saya paling jauh di daerah Yogyakarta Kalau di luar pulau itu ke Pekan Baru Rencana kedepan wild goat fish saya ingin menambahkan yang kualitas-kualitas lebih high grade lagi Lebih high quality lagi, mungkin bisa social quality Harapan saya di dunia maskoki ini bisa makin berkembang, makin jauh lagi di atasnya Semakin jaya, pokoknya breeder-breeder tetap semangat Semoga bisa mencetak-mencetak ikan-ikan yang lebih berkualitas lagi, lebih bagus lagi Pesan saya buat kepada sahabat Lentera 3 atau penonton Yang mungkin mau melihara maskoki ini Kita harus bisa memahami sistem filtrasinya seperti apa, airnya seperti apa Karena pada dasarnya memelihara ikan itu artinya menjaga air Jika kualitas air itu kita jaga, maka ikan yang kita pelihara akan sehat dan terjaga Halo sahabat Lentera 3 Ini palut yang tadinya bekas koi yang saya pakai Sekarang saya menggunakan ikan maskoki Dan untuk sistem aerasinya saya menggunakan di belakang ini waterfall Kalau untuk sistem aerasi, yang sebelumnya untuk koi itu seharusnya harus deras Dan aeratornya harus kencang ya Kalau buat sekarang kan buat maskoki Kalau maskoki itu airnya nggak perlu deras-deras Karena kalau deras itu bisa merusak dorsal ikan maskoki Palut ini memiliki panjang 3 meter Dan lebarnya itu 1 meter Untuk tingginya 1 meter Ketinggian kolam ini 95 cm Tapi yang digunakan air itu 90 cm Untuk filtrasinya sebenarnya buat maskoki itu bagusnya pakai mushroom Sebenarnya kalau ini kan masrum dadakan ya Bekas sekolam koi Jadi saya akalinnya seperti itu Untuk sistem filtrasinya saya menggunakan 3 chamber Yang chamber pertama ini Isinya jackmat, matala, jaring nelayan Lalu untuk yang kedua ini sistem biologis Biologis ini terdiri dari kristal bio Neomedia Karang jahe, kulit perang Untuk sistem mesinnya ini Menggunakan UV 80 Watt Dan mesin 10.000 LPH Ya sahabat Lentera 3 Itu saja edukasi yang saya bisa kasih saat ini Jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Lentera 3 Nah bagi sahabat-sahabat Lentera 3 Yang ingin mencari maskoki di tempat saya Bisa di Instagram saya Wild Godfist Atau di Facebook saya Atau yang ingin ke sini bisa Lokasinya di Sawangan Depok Dan nomor telepon saya di 0812-1890-2188 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya